Penganiayaan yang dilakukan pemain sayap Persela, Sadil Ramdhani, terhadap mantan kekasihnya terjadi Rabu Malam di Mes Persela, Lamongan. Perselisian terjadi setelah Sadil merampas ponsel milik korban. Cekcok berujung dengan penganiayaan yang dilakukan Sadil kepada mantan kekasihnya. Akibat penganiayaan, korban yang berusia 19 tahun terluka di bagian wajah. Korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres, Lamongan. Sempat ada upaya damai, namun Jumat pagi upaya damai kembali alot. Pihak keluarga korban meminta proses hukum dilanjutkan. Penyidik Polres, Lamongan telah menetapkan pemain timnas U19 tersebut sebagai tersangka, kasus tindak pidana penganiayaan. Sadil pun terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Kita tidak tahu lah masalah pacaran itu anak muda kan. Ada perebutan handphone, makanya terjadi pengenayaan atau pencakaran di wajah si korban. Kemungkinan besar ya kami tahan. Nanti bisa, apa, yang bersangkutan juga bisa mengajukan penangguhan. Sementara pihak manajemen Persela mendatangi Polres, Lamongan untuk mengajukan penangguhan penahanan pemain sayap mereka. Pemeriksaan pun berjalan hingga malam. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.